Soalnya dulu kalau saya mau menang di Polonia, ngeberang dikali, dan menaik getek, ngeberang ke sana. Nah jadi artinya kalau wilayah ini saya paham. Dan kelam jadi kebunur, dan waktu kebunur dikai. Soalnya dulu kalau saya mau menang di Polonia, ngeberang dikali, dan menaik getek, ngeberang ke sana. Nah jadi artinya kalau wilayah ini saya paham. Saya kecil di daerah sini, di situ ada PPFM, pusat film negara. Julu kalau setiap film, prosesnya pekerjaannya pasti di PPFM. Nah jadi saya tahu semua wilayah ini, saya mau ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman dari 1, 3, 4. Yang kita bersama-sama kita akan bangun Jakarta. Jakarta milik bersama, Jakarta milik masyarakat Jakarta. Jadi saya memang lahir di sini, besar di sini, dan punya impian di sini. Tapi impian yang saya bawa adalah impian masyarakat Jakarta. Bukan hanya masyarakat Betawi. Jadi artinya seluruh masyarakat Jakarta harus menikmati pembangunan wilayahnya. Nah, Mas Pramonohanmu kirim salam. Tentu kita nggak bisa sama-sama kampanye, karena beliau ke tempat lain, saya ke tempat sini. Karena apa? Ini kita waktu kampanye tinggal 30 hari. Jadi harus dibagi tempatnya. Tapi kami bersyukur, kami bersyukur, sambutan masyarakat yang kami kunjungi seperti ini. Setiap kita berkunjung pasti rame. Artinya di sinilah kami belanja masalah, kita belanja masalah, kita mendengar apa yang diperlukan. Walaupun sesungguhnya kita sudah paham apa yang diperlukan. Misalnya, untuk tingkat RT, kita rencana akan memasang CCTV di sebuah IPA. Ini untuk meningkatkan keamanan kita bersama. Jadi nanti papa mama kalau pergi rumah aman bisa dipantang. Anak-anak kalau main di Jalantan bisa kita lihat. Nah, artinya si CCTV itu di bagian yang harus kita perlukan dalam era modern ini. Kita akan meningkatkan insentif untuk RT RW. Kalau dulu RT 2 juta, kita tingkatkan menjadi 4 juta. Kalau RW dulu 2,5 juta, kita tingkatkan menjadi 5 juta. Kemudian kita juga akan melahirkan program padat karya tunai. Agar apa masyarakat di desanya, di kampungnya, di nilai mati-mati, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, ini untuk Arang Taruna. Kita akan memberikan insentif agar Arang Taruna bisa bekerja di wilayahnya. Nah, ini yang paling penting nih, untuk Kader Kos Yandu. Kita akan tingkatkan insentifnya. Jumantik juga begitu. Lansia, kita akan tingkatkan insentifnya. Kemudian Dasar Wisna. Jadi, kita sudah tahu bagaimana Jakarta ini dengan APD-Nya yang besar. Supaya Bapak Ibu tahu, APD-DDK ini sampai Rp87 triliun. Itu, BPJS pasti, itu lebih dari cukup untuk memberikan kesejahteraan masalah Jakarta. Bahkan, Ibu Bapak sekalian, kita akan memberikan gratis kepada 15 golongan. Untuk apa? Gratis LAT, MRT, Baswe, Catlingku. Berikan gratis kepada 15 golongan. Apa itu? 15 golongan. Pertama, PNS. Kedua, Lansia. Ketiga, Kas Bos Yandu. Ketiga, masyarakat bisik. Terima, semua yang menerima KJP. Nah, jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, saya mohon tanggal 27 November, semua disini coblok setuju. Coblok nomor berapa? Tiga! Nomor berapa? Tiga! Nomor berapa? Tiga! Nanti kita akan membuat Jakarta menjauh. Terima kasih kepada panitia, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat, dan tentu saya akan mencatat apa masalah yang ada disini yang kita perbaiki. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita lihat sampai sekarang ini, maaf, Pak, Pak, saya punya kebetulan yang saya paling bangga itu adalah Al-Mahul, Netang Jam Jam Jam, Ali Sadikin. Karena beliau yang membangun Jakarta, tidak terlalu lari. Beliau berjabat sebagai Dupan DKI, tidak ada kita bayar pajak. Maaf, 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 maaf. Bagaimana kali, peduli-peduli? Nah, kita tidak pernah pajak-pajak segala macam. Kenapa? Semua itu dibuka. Kupa-kupa anak dibuka. Kita akan diambil dari itu. Iya, Pak Pak. Jadi, kita harap bahwa Jakarta ini harus kembali ke back-back message. Kembali ke Al-Jindel. Kembali ke Bangdung. Anak Jakarta yang harus dibikin di pertahunan. Bukan lain. Kita tidak perlu orang hari Joran. Kita tidak bisa. Anak Batavia sendiri dibikin di Batavia. Harus. Karena BDKI yang lebih mengerti tentang Jakarta. Kita harus paham itu dulu. Nah, kita sebagai pendukung nomor tiga. Jangan lupa ya. Ingat. Sudah disampaikan. Dan mungkin ada keluar-keluar yang lain, Pak. Dengan ayah nomor satu ini. KJP, jangan salah ya. Ini KJP sangat kendala-kecat, buat kendala besar sekali. Karena ibu-ibu yang kebang ini bilang begini, begini. Guru-guru bilang begini, begini. Ini perlu kalau Papa jadi gubernur. Dan kita yakin. Bangdung pasti jadi gubernur. Harus. Yakin. Yakin. Ya. Dan segala persisitas yang Anda sudah boleh sampaikan. Pasti itu semua sudah selesai dengan baik. Tertata dengan baik. Yang apa sudah disampaikan. Kita kenal bangdung. Bukan baru sekarang ya. Kita sudah tahu dari beliau sudah dari masih sama atas bagi si Gus Pak. Kalau salah ya. Tapi ke Cipulangan salah. Masa pasti tahu ya kan. Yang diharuskan balik dengan Jakarta. Yang bikin Jakarta tidak boleh orang lain. Oke. Mungkin saja sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi dari kami. Dari tim yang lawan 134. Purnia. Mengucapkan terima kasih si besar-besarnya. Atas kehadiran bantu dengan timnya. Sudah dapat hadir bersama-sama di kampung kami di sini. Sehingga apa yang kami inginkan semua tidak terkesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita potongan anak-anak. Kita potongan anak-anak. Kita potongan anak-anak. Satu lagi. Oke. Atas nama warga RWR-06. Kita potongan anak-anak. Kedularan Begara Cina. Kami mohon seluruh warga untuk memilih bangdung. Tari lagi. Bangdung tanggal 2007. Bangdung. Tangan. Tangan, gini. Tangan, gini. Tangan, gini. Tangan. Bagaimana dipakai? Biar. Biar, arriba. Oke. Tungg. claiming. Terima kasih. 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih